Loh Keng Hong mengatakan salah satu sektor yang diandalkan sebagai pilihan investasinya adalah sektor perbankan. Untuk melakukan investasi di pasar modal, tentunya investor harus memiliki perusahaan yang bertumbuh. Dan menurut Loh Keng Hong, hal tersebut dapat dilakukan oleh sektor perbankan. Dia menjelaskan, untuk masuk ke sektor tersebut tidak perlu mencari perusahaan yang populer. Menurutnya, yang harus lebih diperhatikan adalah kinerja fundamental perusahaannya. Pada 11 April 2023, terungkap ternyata Pak Loh Keng Hong telah memiliki 120 juta lemar saham UCBC atau yang kita kenal berdengar dengan NISP. Hal tersebut diketahui setelah Pak Loh Keng Hong terlihat turut hadir dalam rapat umum pemegang saham NISP. Pak Loh Keng Hong juga mengaku, mulai membeli saham tersebut dari tahun 2022, ketika harga sahamnya berada di angka 630 per lembar saham. Dengan kisaran price to earning ratio ada di angka 5 kali dan price to book value ada di angka 0,5 kali. Lebih lanjut, Pak Loh Keng Hong menjelaskan, harga pembeliannya berpartiasi seiring dia mencicil hampir setiap hari. Hingga akhirnya berhenti saat harga saham NISP menyentuh harga 700 per lembar saham. Perlu diingat, laba NISP pada tahun 2022 menyentuh angka 3,3 triliun, terbesar sepanjang 82 tahun sejak perusahaan berdiri. NISP merupakan salah satu bank swasta tertua yang didirikan pada tahun 1941 yang meski akhirnya pada saat krisis di tahun 1998 diakuisisi oleh UCBC Group Asal Singapura. Selain kinerja fundamentalnya yang bagus, NISP juga memiliki tetak lola dan manajemen yang baik juga. Bahkan dalam satu kesempatan, Pak Loh Keng Hong sempat menyebutkan NISP sebagai salah satu wonderful company. Yang terbaru, NISP tahun ini menjajal aksi korporasi berupa akuisisi. NISP telah menyatakan komitmennya untuk mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth dengan nilai transaksi mencapai 2,2 triliun. Aksi akuisisi ini tentu saja ditujukan untuk pengembangan bisnis perusahaan kedepannya. Bagaimana pendapatmu tentang saham ini? Tentu saja ini bukan video rekomendasi atau semacamnya dan selalu lakukan analisis secara mandiri sebelum membeli saham. Sampai ketemu di video selanjutnya.